Bismillahirrahmanirrahim Usai Istri Pamer Harta, Kantor Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra digeruduk ratusan warga. Usut punya usut, ternyata kepengurusan sertifikat tanah di Jakarta Timur dianggap kacau. Dikutip dari Facebook Tribun Jakarta terlihat masa mengeruduk depan kantor BPN Jakarta Timur. Bahkan sempat terjadi dorong-dorongan antara masa dan polisi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Pada sepanduk yang tertulis, masa meminta Jokowi mencopot Kepala BPN Jakarta Timur. Pasalnya, kepengurusan tanah di Jakarta Timur disebut berantakan. Masa mempertanyakan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL, sejak tahun 2018 karena dianggap tidak sejalan dengan program reforma agraria. Isis panduk protes tersebut diantaranya, Pak Jokowi bagaimana nih, program Bapak dicuekin sama BPN Jak Timur, pelayanan PTSL sudah wafat, dan copot Kepala BPN Jakarta Timur. Humas aksi, Eko Wibowo mengatakan ada lima tuntutan mereka yakni menuntut pertanggungjawaban BPN Jakarta Timur atas carut-marutnya pelaksanaan PTSL dari tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023 ke-2, audit penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kelembagaan BPN Jakarta Timur. Ketiga, copot Kepala BPN Jakarta Timur. Keempat, mendesak BPN untuk mensukseskan program Presiden Jokowi tentang reforma agraria, dan tuntutan terakhir mereka yakni Basmi Abismafia Rakyat. Menurut mereka PTSL yang diprogramkan Presiden Jokowi tidak dijalankan BPN Jakarta Timur sebagaimana mestinya, karena banyak warga belum mendapat sertifikat tanah. Sampai saat ini disebut ada ribuan sertifikat tanah yang belum diselesaikan. Apalagi banyak warga yang sudah K1, status tanah sudah clear, yang tinggal menunggu penertiban tapi sampai saat ini belum terbit. Pantauan di lokasi Masa yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut tetap berupaya masuk ke kantor BPN Jakarta Timur untuk mempertanyakan nasib sertifikat tanah mereka. Terima kasih telah menonton!